Pemirsa Bujang, 15 tahun, tertangkap pas nak ngelaku ke tawuran dengan janjian di pesan media sosial. Dari tangan pelaku yang masih SMA ini, pelisi ngaman ke senjato tajam yang sengaja digawak untuk tawuran. RD, 15 tahun, yang berstatus pelajar SMA ini, diaman ke Polsek Kalidoni sesudem kedapetan nak tawuran. Pas itu, anggota yang lagi berpatroli, mendapati pelaku bersama kelompoknya sekitar 20 uang, lagi nunggu kelompok lain untuk tawuran. Dengan janjian di pesan media sosial di Jalan Pasundan, Kalidoni, Pados Laso, dini hari tadi. Pas pelisi datang, kelompok tersebut bubar belarian. RD berhasil diaman ke besama senjato tajam yang sengaja digawak untuk tawuran. Kapolsek Kalidoni jelas ke, maini patroli Kamtipmas lebih ditingkat ke pada bulan Ramadan, lantaran semakin maraknya tawuran di Pelembang. Meskipun pelaku masih di bawah umur, pihaknya tetap melakukan proses hukum. Sekitar pukul 03.00, Polsek Kalidoni melakukan patroli yang ditingkatkan sesuai perintah Pak Kapolres Tabes untuk meningkatkan patroli pada waktu Ramadan, khususnya setelah solat terawes sampai dengan menjelang subuh. Mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya sekelompok remaja yang berkumpul di dekat SMP 29, dan Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni. Tim Polsek Kalidoni mendatangi PKP, lalu melihat segerombolan remaja, melihat kedatangan anggota Polsek yang lain pada kabur, berhasil diamankan salah satu pelaku. Untuk penggunaan sejarah tajam, meskipun usianya masih di bawah 18 tahun, tetap bisa diproses menggunakan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun maksimal. Untuk nanggung jawab keperbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Kalidoni dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Pelisi pun menghimbau para uang tua untuk lebih memperhati ke anak-anaknya supaya diminta berado di rumah dari jam 10 malam.